hai 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 guys Assalamualaikum bertemu lagi bersama gue aja guys apa kabar guys semua baik-baik aja disini gue mau ngasih musang unak ikan lele guys yang baru aja gue beli di pasar ini masih seger ini masih banyak darahnya biar bersih kita cuci guys jadi manfaatnya lele itu bagus buat bulu musang biar tetap lebat dan kalau wii jantan birahi cepet hilang birahi pakai ini pakai lele lele mentah nggak usah direbus guys walaupun mentah tetap aman untuk musang saya guys kita cuci dulu guys ini dia guys hai 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 dua saya lihat ini sangat bagus guys tiga ini bagian ekor ini guys bagian ekor ya ada lima potongan guys bagian sini siripnya harus kita buang guys kasihan tajem tajem nih takut terkena lidah atau bibir musang biar lo berdarah tajem gue bawang lo guys bismillah angkat teras guys misalnya angkat aja nih nah bisa ini siripnya gue buang guys ini gue ambil oke guys sudah gue besikan yuk kita kasih misang kunak nah puasa gue nang nggak puasa makan lele nggak puasa makan lele kalau puasa nggak makan kalau puasa nggak makan nih guys di atas di atas di atas nah di atas nah di atas ini nggak mau nih berarti kamera di kalau dalam kandang mau deh guys kalau di dalam kandang mau deh nggak mau 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 gigitin kamera itu guys taruhnya dalam kandang ya tuh ngikutin mau gigit kamera guys puasa kalian lu puasa kalian lu nggak mau lelenya udah gue taruh nih guys tinggal masukin enak buka anak ceknya ntar ya gua gembok anak-anak suka iseng buka-buka pintunya guys kalau nggak ada gue nggak dimakan guys nggak dimakan ini doyan deh guys mungkin masih kenyang tuh ya kalau tadi sahur ikut sahur sahur kosi daging ayam guys hmm cium-cium dong nah nah makan terus makan nah mau tuh guys guys kalau di dalam kandang deh mau deh kalau di luar jarang-jarang mungkin masih kenyang di luar kandang biasanya mau di luar kandang sombong amat lu nak tuh 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 makan guys kelele ini guys tuh tuh guys tuh makan guys mantap tuh makan terus nak gigit terus nak yang banyak nak yang banyak nak biar tambah endut uh pelan-pelan nak tak selok ya slow slow ya jadi seperti itu guys manfaat lele biar bulu-bulunya tetap bagus dan nggak terjadi kerontokan pada bulu kalau lagi birahi juga cepet di masa birahinya kasih lele hasil jangan direbus ya guys karena kalau direbus lelenya suka hancur jadi kasih mentah-mentah aja nggak apa-apa di kasih mentah aja nggak apa-apa guys ikan lele buat musang aman ini una udah jitot aman guys jadi sering-sering di handle musang kalau nggak sering di handle kita tinggal kerja walaupun kita sibuk bekerja ruangkan waktu 15 menit atau setengah jam buat kita pegang-pegang ngancar main biar tetep jitot oke lah sampai disini guys vlog gue kali ini jika kalian suka jangan lupa di like comment dan subscribe guys thank you guys share dong guys ke teman-teman kalian thank you guys thank you we'll see you next time